Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ketemu lagi di Uncreset Oke teman-teman, seperti kalian lihat di opening tadi Kali ini kita akan membuka atau men-uncreset sebuah produk minuman ya Hanya minuman ya, kalau kalian lihat nih Bentuknya kayak cup-cup gitu, itu minuman-minuman apa sih? Ya, sebelum kita lanjut, baiknya subscribe dulu Channel gue ini Oke, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Jangan lupa tekan tombol loncengnya Oke? Ya, oh iya jangan lupa, bilang dong ke teman-teman kalian Kalau kalian suka banget tonton video-video di channel ini Supaya channel ini berkembang terus Oke, kita lanjut Apa yang akan kita buka? Ini dia Carica, seleraku Apa yang ditulisnya? Ini kayak buah gitu, kalau kita lihat di depannya ini modelnya kayak gini Kecil-kecil Di wilayah Wonosobo, jadi di yang ini ada di wilayah Wonosobo Satu daerah di Wonosobo ya Tanaman ini biasa disebut carica atau karika gitu ininya ya Gue juga bingung, ntar kita mesti lihat nih apakah carica atau karika ya Yang biasa kalau ini bahasa Indonesia carica aja kali ya Dan Ini adalah gini informasinya Dan di balik tanam ini disebut gedang memedi Nah, daerah Asalnya adalah dataran tinggi Andes Amerika Selatan Ini dari Amerika Selatan malah ya Tapi ini banyaknya di dia ngodosobo Nah ini manfaatnya banyak banget ya dari ini Salah satunya untuk pencernaan Kalau kita lihat manfaatnya Gue coba buka sedikit nih di satu website ya Mungkin nanti akan ada nih disini Ini yang jual ini Manfaatnya untuk kesehatan banyak banget ini ya Ada yang untuk pencernaan Untuk menetalkan apa nih? PH Membunuh penyakit bakteri Untuk kesehatan mata juga Untuk kesehatan kulit Untuk Apa ya? Nih, betul bisa Iya, untuk Menolong lapar sementara nih Kocaknya nih Dan menambat pertumbuhan Sel kanker Waduh, macam-macam aja nih ya Dan gue baru tau ini Dan ini interesting sekali untuk kita cobain Mungkin buat teman-teman yang punya penyakit mah Mungkin bisa juga konsumsi ini ya Oke Kalo gitu kita mau langsung lihat aja insidenya Karena ini dalamnya Itu ternyata kecil-kecil seperti ini Ini Dalamnya kayak ada buah-buahnya gitu Dan ini bentuknya sebenernya kayak minuman gitu ya Oke Mari kita langsung Lihat ke insidenya Yeah Oke teman-teman Sekarang kita berada di Depan boxnya Ini isinya ada berapa ya? 6 ya harusnya Ini udah lama banget dikasih Dan gue baru bisa kempet bikin videonya sekarang Dan Modelnya kayak gini nih Ini masih homemade kayaknya ya Karena masih depth cash Tapi ada Gak ada nutrition fact-nya Ada logo halal Ada depth cash-nya Dan yang lucu gue juga dapet Produknya yang berbeda Produknya yang berbeda Ini beda Beda Khas di yang Beda Produsen ini Yang ini gak ada pepomnya Jadi kayaknya masih lebih Homemade lagi Nanti kita akan coba Dua-duanya Oke Dalemnya buahnya kayak gini Nih Lihat Nanti mungkin kita akan buka kali ya Nih Sebenernya bagus Ini kita bikin video versus Atau enggak nih Bingung juga Tapi Ini udah tinggal satu Jadi Ada disini aja Caricain sirup gunung emas Kita buka dulu ya Dalamnya seperti apa Kita geser Kita buka yang satu dulu nih Yang selera Ini udah ada Pisau kan Harus bagus bukanya Berkuah soalnya nih Aduh Tumpah-tumpah nih Ntar Biar itu gue minum dulu sedikit nih Manis Pertama kali gue minum Icip Ini Rasanya seperti Es buah Yang ada Cocktail Cocktail Es buah cocktail Itu loh Kalau di arisan-arisan Sering banget tuh Hmm Oke Kita udah buka Udah seperti ini Buahnya Ya Mungkin bisa lebih dekat Nah ini pendapatan lebih dekatnya Tumpah-tumpah 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 Bah teman-teman Tadi ketumpahan Ya karena ini Masih penuh isinya Jadi ketumpahan Kita membuka satu lagi Kita coba cari-cayangin Cari-cayangin Ini yang lebih Ini yang Lihat Dia langsung ngegulung Langsung tumpah nih Ini yang mesti gue minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini dia Kita cobain lagi Sama-sama Carica Tapi ini yang Dia gak ada Ininya ya Gak ada labelnya nih Gak ada Cuman khas Dia yang aja Gak ada Gak ada tulisan produksinya apa Kalau ini kan Seleraku tadi Seleraku Ini gak ada Khas Dia yang jadi Mungkin ini lebih Lebih Home industry lagi Dibanding ini Ini karena Udah ada Bepom dan segala macamnya Isinya juga Agak beda nih Cuman dua pieces Yang ini agak banyak Dan rasanya Warnanya Ini lebih Terang Ini lebih Warnanya lebih kuning Yang ini Mungkin karena isinya Banyak juga Manis banget Kayak es buah Nanti kita cobain aja Langsung Oke Kita mau cobain Langsung Sekarang Let's go Teman-teman Kita sekarang udah Berada di Meja Kita akan Cip dulu Yang pertama Kita cobain Yang seleraku 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 Oh Ini buahnya Kita cicip Kuahnya dulu Ismail Manisnya Seperti yang tadi Gue bilang Ini es buah Banget Koktel gitu Kalau yang ada Disana Disana Enak banget Manis Nanti ini Manis ya Kita coba Yang sebelah Yang ada Merknya Ini tuh Manisnya agak kurang Kayak Sirup Kekurangan Non-sirup Gue sih Jadi masih agak Tawar gitu Tapi gue Lebih Prefer milih ini Karena gue Menghindari Manis gitu Nah Sekarang kita coba Buahnya Si Carica Ini kayak Papaya Katanya gitu ya Potongannya Seperti ini Kalim dengan gue Nih Potongannya Mari kita coba Kayak apa ya Ini kayak Papaya di es buah gitu Jadi dia gak Asli agak Ini kayak papaya muda gitu Lih Rasanya kayak Papaya di es buah Yang ini Cuma dua potong Bukannya juga Seperti ini Kurang lebih Sama lah Warnanya Mari kita coba Sembilan lain Hmm Lebih lembut Yang ini mana Cuma emang Rasanya kurang Yang enak Yang ini Gue yakin Kalian juga Pasti lebih suka Yang ini Karena manis Buahnya juga Lebih crunchy Kalau ini Buahnya Agak lebih lembut Dan sudah habis Ada buahnya lagi Oke Oke Lumayan manis Tapi gak semansi Ini Mansi banget Tapi Enak nih Kayak koktel buah Gitu Mantep ya Mari kita Habiskan aja Ah enak Ini campur nih Biar gak terlalu manis Kita makan Enak Terakhir Habis Oke temen Kesimpulannya adalah Kalau kalian Pergi ke Di Yang main Ke Wonosobo Jangan lupa Kalian beli Ini Carica Inshirup Nih Ya Jangan lupa Buat ini Karena Ini Enak banget Kalau kalian Mau spesifik Sesuai Yang ini Kalian cari Yang ini Yang Seleraku Carica Inshirup Gunungmas Modelnya kotak Kayak gini Terus Isinya ada Enam Harganya Enggak ada Komposisinya Seperti biasa Udah Gitu aja Ini Enak banget Kalau kita Lihat Si Ininya Apa namanya Manfaatnya Ini Kayaknya bagus Banget Bukan cuman Buat Buat Enak-Enakkan Tenggorokan Karena ini Manis Tapi ini Ada fungsinya Juga Untuk Pencernaan Dan Mancak-mancak Buat kulit Yang lain Tapi Kalau menurut gue Kalian Coba cari Yang Kalau bisa Ada Ada Yang Emang Buahnya Jadi kita bisa Makan Tanpa harus Manis-manisan Karena ini Manis banget Tadi Ngecipin Kayaknya Manis banget Kemanisan Gitu Ya Kalau Banyak-banyak Minim ini Juga Akhirnya Nggak bagus Juga Buat Kader gula Kita Itu kan Ya Oke Sekali lagi Teman-teman Kalau kalian Ke Wonosobo Dieng Jangan lupa Beli oleh-oleh Carica Itu Enak Mantap Dan Gue ngetahkan Harganya berapa ya Sini Nggak ada harganya juga Dan Kita nggak enak kan Kalau nanya harganya Sama yang Sama yang Asih Oke Kita ya teman-teman Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan informatif Untuk teman-teman Yang sedang Mencari oleh-oleh Di daerah Wonosobo Atau lagi Pengen ke Jawa Tengah Bermain ke sana Coba aja Kalau kending Jangan lupa Cari Carica Sirup seperti ini Ya Untuk mereknya Yang bisa gue Dokomendasi Untuk seneraku ini Dan gue yakin Disana banyak banget Merek-merek lain Yang bisa kalian dapetin Karena mungkin Ini juga masih Masih Homemade Yang kebanyakannya Homeindustri Baik teman-teman Terima kasih udah nonton Video gue Jangan lupa Kalau kalian gak suka Ya Kalian bisa Klik tombol dislike Kalau kalian Tidak Suka Kalian bisa komentar juga Kalian gak suka Nah kalau kalian juga Gak suka Jangan lupa Kalian subscribe Supaya kalian bisa kasih Lihat teman-teman kalian Bahwa Ini loh Channel yang gue gak suka Ya Dan jangan lupa Di share ke teman-teman Bilang Karena ini videonya gak enak Eh gak enak Gak bagus Oke Terima kasih teman-teman Udah nonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax